Yang paling penting dalam menikah adalah niat Kalau orang itu niatnya baik, niatnya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka sewaktu ada suami istri ribut Tadi disampaikan oleh beliau, Ustaz Muhammad Saleh Bahwa dalam rumah tangga itu tidak akan, apa namanya, mulus Ada lika-likunya, ribut Ketika dia ribut, dia sadar Kenapa kita mesti ribut Kita menikah untuk ibadah Kita menikah untuk saling membantu, mendekatkan diri kepada Allah Saling mengingatkan ketika suaminya kejablasan Misalkan di waktu subuh, ada yang membangunkan Siapa is? Istrinya Ketika istrinya kejablasan, karena tadi malam nyusuin anaknya rewel Bapaknya tidur, terlentang, nangkarak, enak ya Ibu nama kurkiowai, umbang ambing Masya Allah, karena kerdipat Dipetot, misalkan Melaikan Akhirnya kejablasan, sudah subuh, belum bangun Siapa yang membangunkan? Suaminya, saling membantu Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika kita ribut Dalam rumah tangga, ribut, ribut, ribut Ngapain sih kita ribut? Kita nikah ini untuk ibadah Yang pertama Yang kedua Niat menikah itu untuk apa? Untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW Dan juga syiarul awliya Para wali semuanya menikah Para anbiya semuanya nikah Sekalipun ada satu nabi yang belum menikah Tetapi nanti ketika surah turun ke dunia ini Akan menikah Semua para nabi menikah Sekalipun ada al-ulama ul-uzab Ulama-ulama yang bujangan Kenapa beliau memilih untuk membujang? Karena beliau sibuk Istigal bil-ilmi Sibuk dengan ilmu Sehingga gak keburu apa? Gak keburu menik Tapi kalau bapak ibu nganggur Ya Uang ada buat nikah Buat biaya maharnya Bukan buat biaya walimah kayak gini Yang penting ada buat Mahar gimana? Bismillah sudah nikah Kalau memang ada niatan Ada niatan Ada biaya Sunnah nikah Kalau gak ada niat Ada biaya Menikah Khilaful aula Kurang bagus Kalau misalkan ada orang Gak niat sama sekali untuk menikah Ya kalau memang dia bisa ibadah Dengan khusyuk tanpa menikah Itu lebih baik bagi orang tersebut Beribadah khusyuk tanpa menikah Tapi kalau kita ibadah jarang Solat Cuma lima waktu doang Lihat Cewek-cewek yang cantik di jalan Masya Allah Nafsu Gimana? Kawin Ya Nih Nikah sudah Ini lebih afdal menikah Karena selamat Dari apa? Dari zi Zina Naudzubillah Mindali Maka Niat ini yang paling penting Dan niat 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 Begitu banyak niatnya Sampai kata para ulama Lebih Dari 200 niat di dalam pernikahan Sampai kata para ulama Sampai kata para ulama Terima kasih.